Nah baik, kita akan belajar apa itu A-positif sedikit saja. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah apa itu A-positif, bagaimana cara membuatnya, terus penempatan dan penulisannya bagaimana, dan juga nanti ada latihan soal. Nah apa itu A-positif? A-positif adalah informasi tambahan untuk subjek, agar subjeknya itu bisa lebih mudah dipahami. Jadi kadang-kadang kita membuat subjek dengan kata benda umum, kayak misalkan my friend, tapi kita enggak tahu ini mafiren siapa. Atau misalkan kita bikin subjek kayak Indonesian President. Siapa ya Indonesian President bisa ditambahkan informasi tambahan. Jadi A-positif itu hanyalah informasi tambahan untuk subjek. Nah ini ada contohnya. My friend, John, is really handsome. Teman saya, siapa? John, itu sangat ganteng. Mr. Jokowi, siapa itu? Indonesian President. Nah ini adalah contoh A-positif. Terus bagaimana kita membuat dan menempatkan A-positif di dalam kalimat. Cara membuat A-positif itu, caranya adalah dengan membuat A-positif dari kata benda. Kata benda, nama lainnya adalah non-press. Tetapi maknanya itu harus sama dengan subjeknya itu. Jadi A-positif harus terbuat dari kata benda dan maknanya itu memberikan penjelasan kepada si subjek. Jadi kalau terbuat dari kata benda tapi enggak memiliki makna yang sama dengan subjeknya, ya enggak. Jadi A-positif itu. Misalkan Budi, an apple, enggak sama ya. Masa Budi seorang apple atau sebuah apple. Jadi maknanya harus sama dan harus menggunakan kata benda. Jadi kalau tidak menggunakan kata benda ya incorrect. Ini adalah contoh. A good boy, an international badminton player. Nah, saya akan perjelas apa itu non-press. Jadi non-press itu adalah kata benda yang dikasih kata sifat. Nah, jadi kalau kata benda itu kan kata yang nyebutin orang, nyebutin hewan, nyebutin nama-nama tempat, nyebutin benda itu sendiri. Nah, kata benda itu pun kadang boleh dikasih kata lagi. Di dalam kata benda itu bisa ditambahkan kata sifat. Nah, contohnya cowok dikasih sifatnya ganteng. Atau cowok dikasih sifat tinggi. Nah, jadi ketika ada kata benda yang ditambahkan kata sifat, berarti itu namanya non-press. Tapi kalau cuma boy, itu kata benda. Tapi kalau saya kasih sifatnya benda mungkin dari sisi ukurannya, dari sisi kualitasnya. Jadi itu kata bendanya sudah dikasih penjelas, yaitu pakai kata sifat. Nah, nanti namanya jadi preposional press. Masalah nama preposional press atau benda yang penting kita tahu kalau itu adalah kata benda. Nah, penulisannya bagaimana? Nah, penulisannya caranya dua. Yang pertama, karena A positif itu kan cuma sebagai informasi tambahan subjek. Berarti tempatnya nggak mungkin jauh dari subjek. Bisa sebelum subjek, bisa juga setelah subjek. Kita akan belajar cara pertama. Cara pertama adalah setelah subjek. Berarti kita buat subjek dulu. Misalkan subjeknya my friend. Kalau ingin menambahkan informasi tambahan atau A positif yang diletakkan setelahnya subjek, ya kita kasih koma dulu. Koma pertama. Isi A positifnya apa. Terus ditutup pakai koma lagi. Jadi kesimpulannya kalau ingin diletakkan setelah subjek itu nanti diapit oleh dua koma. Nanti setelah koma apa? Ya kata kerja dilanjut. Nah, contoh. My friend, John. Nah, ini kan kata benda ya. Maknanya sama dengan my friend. Ditutup. Nah, ini cara pertama seperti itu. Kalau mau bikin ya silahkan bikin aja. Misalkan my favorite fruit, an apple, is very great. Nah, itu juga bisa kan. Itu cara pertama dengan menempatkan setelah subjek, yaitu dengan diapit tanda koma dua. Jadi nanti hati-hati kalau ada soal, pertama ada subjek, kalau ada koma dua, berarti Anda isi A positif. Cari yang kata benda yang mana di pilihan benda. Terus cara kedua. Cara kedua tadi kan sudah setelah subjek. Nah, sekarang sebelum subjek. Nah, kalau sebelum subjek ya sudah. Tulis saja A positifnya. Kalau sudah ditulis, kasih koma. Baru kalimatnya ditulis. Subjek, verb, objek. Jadi kalau setelah subjek, komanya dua, diapit. Tapi kalau sebelum subjek, kasih satu koma. Jadi tulis A positifnya dulu, terus tandai dengan koma. Nah, itu koma ini fungsinya untuk memberi tahu kita bahwasannya yang ditandai oleh koma itu adalah positif. Nah, ini the capital city, ini kata benda, of Indonesia, ini cuma keterangan ya. Apa? Ibu kotanya Indonesia, Jakarta. Nah, ini yang jadi subjek Jakarta. Ini ada koma sebelumnya berarti namanya A positif. Nah, itu adalah cara menulis dan menempatkan A positif. Kesimpulan, sebuah kalimat bisa memiliki A positif sebagai informasi tambahan untuk subjek. A positif itu letaknya selalu dekat dengan subjek. Bisa sebelum, bisa juga setelahnya. Penulisan A positif itu ditandai dengan koma. Bisa satu koma, bisa dua koma. A positif harus terbuat dari kata benda atau non-press dan maknanya sama atau memberikan informasi tambahan untuk subjek. Jadi, yang perlu dikatahui ada empat ini. Nah, ini contoh. Sally, the best student in the class, got an A on the axons. Nah, ini ada komanya. Kita lihat komanya berapa? Oh, komanya dua. Berarti yang di-update tanda koma dua ini, ini A positif. The best student, ini adalah A positifnya. Subjeknya mana? Ya, berarti sebelumnya ini Sally. Kata kerjanya ini. Nah, ini cuma positif. Nah, ini ada contoh. Example satu. Ini ada koma dua. Nah, berarti ini A positif. Is attending, ini adalah verb. Ini objeknya. Berarti apa yang kurang? Ya, yang kurang subjek ya. Nah, subjek harus pakai apa? Pakai kata benda. Mana yang kata benda? A, ini keterangan. L, Y, ini kata keterangan. Because of, ini preposional press, keterangan juga. Nah, yang kata benda ini, my friend. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih.